Intro Banjir bandang menerjang Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada 4 April pukul 1 dini hari waktu setempat. Banjir bandang disertai tanah longsor menerjang Desa Lelelamadiken kecamatan Ileboleng karena hujan lebat disertai angin kencang yang berlangsung cukup lama di wilayah tersebut. Hingga saat ini tercatat jumlah korban meninggal akibat bencana tersebut sebanyak 55 jiwa. Tim gabungan dari Basarnas dan BNPB masih berjibaku untuk mencari korban dari kejadian tersebut. Sampai saat ini akses menuju lokasi bencana masih tertutup material longsor dan banjir. Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganan dampak bencana. Saya minta agar penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik seperti bantuan pelayanan kesehatan, keterjaan logistik, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!